Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Warung Buwagio channel Pada kesempatan kali ini, Warung Buwagio akan bagikan sebuah video tutorial Bagaimana caranya untuk mengisi spool atau mengisi bobin Atau menggulung benang pada spool atau bobin pada mesin jahit portable 505A Mengapa ini perlu? Karena syarat untuk kita bisa menjahit minimal harus ada 3 Yaitu, harus ada bahan jahitan, harus ada mesin jahit, dan harus ada benang jahitnya Benang jahit ada 2 macam, yaitu benang gulungan besar untuk benang atas Yang bisa dibeli di toko perlengkapan jahit atau toko kain Dan benang gulungan kecil dalam spool atau bobin untuk benang bawahnya yang harus kita buat sendiri Bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut 1. Lepaskan semua instalasi benang yang terpasang 2. Ambil sebuah benang gulungan besar Kemudian letakkan pada posisi benang atas 3. Sangkutkan pada pin di sebelah kanan 4. Tancapkan spool atau bobin pada stick gulung benang 5. Masukkan ujung benang pada salah satu lubang spool Lalu tempelkan lagi dengan penguncinya 6. Putar 5-6 kali putaran agar tidak lepas Kemudian potong kelebihan benangnya 7. Nyalakan mesin dan perhatikan hasil gulungannya 8. Jika gulungan benang menumpuk di bawah Gunakan gunting atau pensil untuk membantu meratakan gulungan benangnya 9. Jika spool atau bobin telah penuh Matikan mesin dan jahit Lalu gunting benangnya 10. Pisahkan spool yang sudah terisi benang dengan penguncinya Lalu ambil Oke demikian video tutorial kali ini Bagaimana cara untuk mengisi spool atau bobin Atau menggulung benang pada spool atau bobin Pada mesin jahit portable tipe 505A Terima kasih telah menyaksikan Semoga bermanfaat Tinggalkan jejak kritik saran serta pertanyaan di kolom komentar Sampai jumpa pada video berikutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!